Pemirsa di Kabupaten Batubara ada satu lokasi wisata muram ria yang selalu rabai dikunjungi wisatawan, khususnya di hari libur lebarat. Karena memang berada di antara ekosistem hutan mangrove, kawasan ini pun memiliki nama Batubara Mangrove. Seperti apa uniknya? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Jembatan panjang yang mengarah ke laut, jembatan keliling hutan mangrove, balon udara, perahu udara, dan menara pandang untuk melihat keindahan laut dan hijaunya pemandangan hutan mangrove dari udara. Tidak hanya itu, di sini Anda juga dapat menikmati keindahan pavilion Jepang, di mana ketika berada di sana Anda dapat mengenakan pakaian khas Jepang. Dan pastinya Anda berasa seperti berada di kota Sakura, karena lokasi ini dikelilingi oleh wahana foto yang bernuansakan kota Sakura Jepang. Untuk menikmati pemandangan bernuansa kota Sakura ini, Anda cukup membayar sewa pinjam pakai busana ala Sakura hanya Rp10.000 saja. Tidak hanya itu, lokasi wisata Batubara Mangrove juga dilengkapi dengan wahana lainnya, seperti flying fox, rumah pohon, sepeda gantung, dan tanahan, dengan tarif Rp5.000 hingga Rp15.000 saja untuk setiap wahana. Ini semua juta di sini itu harganya murah, seperti itu pemandangannya indah, makannya bagus, kalau untuk putu-putu bagus. Seperti itu ini yang buat menarik, ada Jepang-Jepangnya ini ha, baju Jepang, putu-putu Jepang, payungnya, ada balon udara juga, ada lahu udara juga ada. Ya, begitu putu-putu di jembatan juga bisa kayak di tengah tengah laut, mau tua, mau muda, mau orang tua, mau anak, pokoknya kalau ke sini terhibur. Kondisi pengunjung masa lebaran ini ya, seperti yang kita lihat lah, alhamdulillah lebih kurang sekitar 4.000 pengunjung lebih ada. Sebenarnya kapasitas gaya tampung pantai sejarah ini mencapai 4.000 sampai ke 5.000an. Tapi kalau untuk di jembatan, ini kapasitasnya yang kita pakai hanya 2.000, walaupun itu bisa melebihi 2.000. Tetapi kita menjaga kondisi jembatan, maka kita buat 2.000 saja. Pengelola wisata Batubara Mangrove, Azizi, mengatakan bahwa lokasi wisata mampu menampung 4.000 pengunjung. Dan lokasi wisata ini merupakan binaan pemerintah Kabupaten Batubara dan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Batubara guna melestarikan hutan mangrove yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen guna kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari Batubara, Fadli Pelkah, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!